Seorang mahasiswa di kota Tasikmalaya, Jawa Barat, menjadi korban menipuan oleh dua orang pelaku yang berpura-pura kenal dengan nama SNK Motor milik korban. Dalam video yang beredar, terlihat korban bernama Agnel, mahasiswa asal kejamatan Cibalong, kota Tasikmalaya itu, duduk lesuta berdae di halaman toko setelah mengataui motornya raib di gondol pencuri. Selain itu pelaku yang datang berboncengan dengan korban terekam CCTV toko. Terlihat, korban datang untuk membeli materi ke salah satu toko di jalan Kiai Haji Zainal Mustafa, kota Tasikmalaya, pada selasa 8 Oktober 2024. Kabupaten Sektawang Ibtu Sumarsono mengatakan, pihaknya telah mendapatkan laporan dengan kejadian perlipuan terhadap salah seorang mahasiswa. Jadi, pada waktu si korban ini menggunakan motor, tiba-tiba itu dipepet sama dua orang pelaku, yang kebetulan menyebutkan bahwa kendaraan tersebut apakah beli dari seseorang yang bernama Karmanana. Nah, kebetulan tepat, makanya si pemilik atau si korban itu berhenti. Nah, setelah berhenti, otomatis dia ditanya, ditanya kunci motor maupun STNK. Karena dia tidak curiga, otomatis menyerahkan. Tapi seketika itu, waktu itu memang dalam keadaan sadar si korban itu tadi. Makanya, orang yang menganggap bahwa di-notis itu menurut kami yang kurang pas. Lebih lanjut, ia menjelaskan. Pada saat sesudah dipepet, korban lalu berhenti. Kemudian pelaku menanyakan kunci motor dan STNK. Korban pun langsung memberikannya. Korban saat itu tidak curiga sehingga langsung menyerahkannya kepada pelaku. Waktu itu, korban juga dalam keadaan sadar. Bukan sedang di-notis seperti yang beredar dalam video di media sosial. Dan setelahnya diboncengkan, karena untuk konformasi, dibawa dengan alasan di luar kantornya. Untuk konformasi, makanya si korban diboncengkan sama pelaku. Nah, si pelaku membawa motor korban. Nah, secara alasan akan ke kantor, berpergi bersamaan. Dan setelah di jalan, dengan alasan menempun si korban, suruh menempun orang tuanya, konformasi orang tuanya, telpunya dipegang, si korban diperintah, suruh membeli baterai. Karena membeli baterai untuk penyata. Ternyata setelah si korban membeli baterai masuk ke dalam sebuah toko alfa, nah itu si pelaku kabur dengan motornya. Nah, motornya dikabur. Nah, si korban baru melaporkan ke hiak kita. Saat si korban masuk ke sebuah toko untuk membeli baterai, lanjutnya pelaku langsung tajep kes kabur membawa motor pelaku, STNK, dan HP milik korban. Imbuan saya kepada masyarakat, masyarakat tetap berhati-hati, selektivitas kepada seorang, tidak mudah percaya kepada siapun juga, dan pelaksananya karena kejadiannya seperti ini. Yang sentih hal-hal yang sudah terjadi seperti ini, masyarakat bersebut bersepadah dan lebih berdekat sendiri untuk menjaga kondusivitas, apalagi di dalam pilkada atau cakada. Api para penerakyat Tasik Malaya.